Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai artikel kami, yaitu transformasi produk sekunder pengolahan minyak paredes bagi produk sambal kerak minyak. Saya Andi Muhammad Iqbal Akbar Aswar, sebagai penulis pertama, Emi Yaser dan Andi Nurul Istiana, rekan kami dari Politeknik Negeri Jumpandang, dan Andi Muhammad Irfan Topan Aswar, dari STKP Muhammadiyabone, dan Adi Kurnia dari Universitas Indonesia Timur, Makassar. Pengabdian ini mendasarkan pada pengolahan, khususnya pada hasil produk sekunder, pengolahan minyak paredes, atau dikenal dengan minyak kelapa, yang sebagaimana kita mengetahuinya bahwa kelapa dalam bahasa bugi sendiri dikenal dengan kaluki, yang memiliki banyak hasil dan manfaat bagi manusia. Kandungan minyak pada minyak paredes adalah sebesar 34,7%, asam laurat, asam kaptega, dan asam kaprat masing-masing 48%, 8%, dan 7%. Asam-asam inilah banyak terkandung dalam kelapa, dan sebagai keunggulan utama pula yang ada pada kelapa, sehingga manfaat buah kelapa adalah memperbaiki proses metabolisme yang disebabkan karena memiliki kandungan medium chain fatty acid atau MCFA yang mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian sebagai anti-infeksi pula, kemudian antivirus karena mengandung monolaurin, serta antibakteri dan protosola. Jadi cukup besar dan banyak manfaatnya bagi manusia. Terkait dengan potensi desa dan masalah yang ada di desa Latelang, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di desa Latelang, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Boneh, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Latelang hingga saat ini, warganya masih melakukan proses pengolahan minyak dari kelapa, sehingga desa ini pernah menjadi sentra pengolahan minyak kelapa yang disebut sebagai minyak parede. Hasil pengolahan minyak parede memiliki kerak sebagai produk sekundar. Kerak inilah yang kurang dimanfaatkan untuk menjadi produk komersil yang ternyata memiliki nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, program ini akan memberikan solusi kepada mitra, yaitu Ibu PKK desa Latelang dalam memanfaatkan dan mengolah kerak minyak menjadi sambal kerak minyak yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dan metode pelaksanaan dalam pengabdian ini ada dua, yaitu pelatihan dan pendampingan. Di mana pelatihan sendiri kami bagaimana mengajak mitra terlibat secara penuh dalam membuat sambal kerak minyak yang kami kenal sebagai sosial paksipatori dan bedwing, merekulukan sendiri dari tata awal hingga tata akhir. Kemudian pelatihan ke mitra, kami memberikan pelatihan sistem higienis produksi, kemudian penyiapan ban baku dan perlatan, kemudian pemerutan kelapa, pemerasan santan, pemisahan skim, pendidian skim, pemisahan minyak dan kelapa, pembuatan sambal kerak minyak. Dan kami juga memberikan pelatihan terkait dengan pengemasan produk dan memberikan transfer knowledge mengenai cara menangani lifetime produk. Dan penampingan ini kami lakukan adalah evolusi program di mana sebagai bentuk untuk melihat kendala-kendala yang dihadapi mitra dalam memproduksi sambal kerak minyak. Serta kami juga melakukan pengambilan data observational sheet untuk menilai bagaimana kemampuan mitra dalam membuat dan memproduksi sambal kerak minyak. Dan dari hasil pengabdian yang kami lakukan, ini nampak terjadi transformasi di mana kerak minyak yang biasanya hanya sebagai lauk pauk, hanya digunakan sebagai teman dengan nasi, sama ini dapat menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Kemudian daya simpannya, lifetime-nya yang cukup lama di mana sejak kami melakukan pengabdian di bulan April hingga sekarang masih sangat baik produk ini tanpa terjadi adanya cendawan atau kerusakan lainnya. Dan ini tanpa pengawat dan tanpa refrigerasi disimpan di suruh kamar. Serta mitra mampu mengolah dan mengemas serta memasarkan sambal kerak minyak dengan produk ini berat bersihnya ada 70 gram dengan harga 15 ribu rupiah. Kemudian hasil dari pengabdian ini dari data kami ambil pada tahapan pendampingan di mana terkait informasi pemanfaatan produk sekunder minyak parede sebelumnya kurang memiliki informasi maupun adanya penyeluhan sekarang meningkat secara signifikan sebesar 75%. Kemudian kemampuan proses pembuatan sambal kerak minyak sebelumnya ada 20% menjadi 80%. Dan terkait kemampuan pengemasan produk setelah pelaksanaan mitra memiliki keterampilan sebesar 80% di mana sebelumnya tidak ada keterampilan sama sekali menjadi lebih baik. Program pengabdian ini memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra sebesar 45-80% yang dinilai sangat memberikan manfaat kepada mitra. Kemudian untuk kesimpulan yang kami bisa paparkan terkait dengan pengabdian kami bahwa peran serta mitra yang cukup besar tidak hanya mitra, tetapi banyak warga yang entusias mengikuti pelatihan pembuatan sambal kerak minyak. Peran serta secara sosial persifatori dan beduwing berperan dari tahap awal hingga pendampingan oleh mitra dan ini dinilai sangat berhasil. Kemudian sekitar 45% sampai 80% peningkatan pengetahuan dan keterampilan mitra dari pengabdian ini dalam membuat sambal kerak minyak dinilai cukup signifikan dan berpengaruh kepada mitra. Dan mitra mampu menghasilkan sambal kerak minyak, dengan hal ini yang mampu meningkatkan kezehteraan mitra. Demikianlah pengaparan artikel kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.